Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua jumpa lagi dengan putuh bonsai kawan ini kita nengok bahan bonsai kimeng yang dulu kita pecah batang jadi 16 ini untuk video pemecah saat itu bisa dilihat nanti di deskripsi ini baru kita potong ini belum ada 2 minggu sekitar seminggunan lah ini awalnya kita potong terus kita tancapkan disini kita setek ini entah ini sudah ada agar atau belum kita tidak tahu ini coba kita ambil coba ini oh ternyata sudah ada nah ini nanti kita pindah lah ini asal tancap ini mungkin ya 10 hari inan mungkin belum ada 2 minggu ini ini nanti kita pindah dan ini yang kecelmasi disini ini kalau dilihat-lihat ini sudah sekitar 1 bulanan ini kita pecah dan ini akar-akar serabutnya yang kecil-kecil dari bekas potongan akarnya ini sudah pada keluar di bagian belakang juga sama nah ini kondisi cuacanya panas banget kawan dan ketika kita nengok ini bentuknya ini masih kurang enak kalau dipandang ini ya ini ya kayaknya kurang puas gitu loh hasilnya jadi ini kita nanti pecah ini bekas potongan yang dulu ini gambiumnya ini sudah nutup ini kurang sedikit masih ada lubang kecil jadi kita pecah lagi kita naikkan kemudian nanti kita bengkakkan supaya ini bagian ini tidak terlalu ramping ini oke ya biar tidak terlalu lama langsung kita operasi saja langsung saja hejar kawan langsung kita ambil naik nah ini pernah ada yang menyaksikan tipik dan tidaknya pecah batang pecah batang seperti ini dan ini teman-teman bisa melihat ini ini sudah satu bulan posisi kita pecah kemarin ini cuma karena kita belum puas ini makanya hejar lagi kita naikkan sampai atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke di bagian sini kita naikkan lagi juga nah ini nanti kita bengkakkan ya selamat menikmati oke ini kita tinggal tarik-tarik saja ini patah pun tidak masalah ini untuk kimeng nanti ini dalamnya kita isi tanah nanti sekalian ini kita bengkakkan dulu nanti teman-teman bisa melihat perubahannya nanti ini sekalian langsung kita lakukan pengganjalan ini 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 kita jaga aja lagi kemarin ini saya sangat menyayangkan kemarin enggak sekalian benar-benar ini ini pembengkakannya ini karena memang kita pengennya nanti hasilnya bisa lebih maksimal lagi dari sebelumnya jadi kita harus sekalian total saja walaupun bentuknya tidak beraturan tapi nanti malah jadinya bagus kalau tidak beraturan ini sekalian kita pecah lagi ini agar yang kemarin nih purkupat kita olahin kasih pengganjalan ini akan potong sekalian oke ini kemarin sip nah ini kita bengkakkan patah pun tidak masalah nanti hasilnya teman-teman bisa melihat nanti setelah kita operasi ini bengkakannya seperti apa kita bandingkan di dalam ada yang ikutan oke aja kita tekanan lagi oke tinggal satu ini oke oke jadinya seperti ini ini yang dalam kita isi dengan tanah supaya nanti tidak kembali dan nanti ada kemungkinan juga karena di dalam ada tanah itu nanti memicu akar bumbu yang pecahan yang kecil ini juga perlu diganjah lagi nah ini hanya dokumentasi saja ini dokumentasi kita kawan dalam kita mengolah bahan bunyi kita karena kita tetap berharap supaya bahan kita itu nantinya bagus makanya kita olah dan kita dokumentasikan siapa tahu apa yang kita kerjakan ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua itu oke kita semprot kita bersihkan biar kelihatan oke ini di coba kalau dari posisi ini akhirnya membengkak sambil diisi ini media di dalamnya ini tetel-tetel masuk untuk mengisi rongga yang berada di dalam kalau suatu saat akar yang bawah ini sudah masuk sudah jalan ini otomatis nanti mudah untuk mengambilnya ini karena kalau akarnya belum jalan yang bawah ini kan masih bisa kembali tapi kalau ini sudah jalan yang bawah kuat ini akan posisinya tidak akan berubah lagi jadi aman kalau misalkan pengganjanya dibuat inilah hasilnya ini yang kita harapkan ini walaupun ini masih bisa naik lagi hanya saja ini takut ini kalau ini tak paksa itu nantilah yang penting ini pembengkakannya lebih besar kita cek biar kelihatan ini akar-akar serabut ini baru ini setelah kita pecah batang yang kemarin 1 bulan yang lalu ini sudah mengeluarkan akar-akar serabut baru tidak saja karena posisi kering tidak tertimbun tanah ikut mengering oke beres kawan jadi kalau sudah seperti ini dibiarkan pun aman dan membengkak coba kita lihat ini ini yang dulu ini ini yang pertama kita pecah menjadi 16 videonya juga bisa dilihat nanti bisa dicek ketika kita memecah ini posisinya pembengkakannya juga ini tak timbun tanah kemarin karena posisinya panas banget jadi kita timbun tanah ini kambiumnya ini sudah nutup ini ini sudah jalan yang sini yang bekas coretan pakai pahat ada yang komen pakai pisau saja bisa tidak usah pakai pahat ada yang komen seperti itu tetapi kita pakai pahat itu juga punya tujuan ini ini sudah mengalami pembengkakan untuk kambiumnya nah yang ini juga ini bekas coretan ini bekas coretan ini sudah nutup ini nah ini hasilnya ini sudah nutup ini tinggal ini mungkin tiga bulan lah tiga bulan ini kayaknya ini sudah nempel nempel ini nah ini pengganjalnya ini dibuang pun sudah tidak ada masalah karena akarnya sudah kebawah sudah jalan jadi tidak akan kembali ini calon calon untuk pecah batang ini ini hasil setek hanya saja ini ruasnya pendek ini posisinya awalnya jadi waktu video sebelumnya itu pernah kita bongkar ini akarnya masih sedikit kita tidak berani pecah nah ini kambiumnya sudah jalan jadi ini program selanjutnya ini untuk pecah batang karena ini daunnya sudah lumayan ini sudah subur oke ya kalian ini koleksi pecah batang imeng dan inilah hasilnya dari pecah batang yang kita lakukan kita bengkakkan lagi hasilnya mantap sekali ini ini mau kita kalati untuk membuat kesan melilit-lilit ini hanya untuk membuat kesan terlilit jadi kita tidak terus nekuk banyak-banyak itu hanya membuat kesan saja nah ini paling sedikit ini kita buat langsung rapet ini supaya nanti cepat untuk membentuk ini ya terlilitnya sudah hanya seperti ini saja kegiatan kita sudah selesai untuk membengkakkan ini suatu saat ini kita masih bisa olah lagi kita coret lagi ini dari sini dari atas ke sini sehingga nanti membentuk seperti ini ini hasil coretan juga ini walaupun cuma sedikit ini nanti juga bisa kita coret ini hanya kita berbagi untuk kegiatan kami saja ini untuk daunnya pertumbuhannya ini sudah cukup kan sampai jumpa di video-video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton